Intro Mengantar dan melepas calon haji berangkat ke Tanah Suci menjadi tradisi di Lombok. Bahkan untuk melihat calon haji masuk pesawat, sejumlah pengantar nekat memanjat pohon. Sementara itu agar koper tidak tertukar, para calon haji memberikan penanda unik. Mulai dari mainan anak-anak hingga boneka. Demi bisa melihat anggota keluarga yang berangkat haji masuk pesawat, sejumlah warga memanjat pohon di dekat landasan Bandara Internasional Lombok, kami siang. Petugas bandara menyebut, untuk menuju pesawat, para calon haji langsung menggunakan bus dari asrama haji. Sehingga saat mendekati jam keberangkatan, tidak bisa bertemu lagi dengan keluarga yang mengantar. Seorang pengantar calon haji ini pun mengaku datang ke Bandara Internasional Lombok sejak subuh. Iya. Karena pengen melihat. Pengen melihat. Soalnya orang tua saya, ini naik tahun ini. Tapi bisa dilihat Pak pas naik? Bisa. Orang tanya, lihat di sini, kira-kira? Iya. Udah telpon barusan. Oh, udah kasih tahu. Total jumlah haji asal Lombok yang berangkat ke Tanah Suci Maka melalui Bandara Internasional Lombok sebanyak 4.910 orang dan terbagi dalam 13 kloter. Penerbangan haji dari NTB ini mulai tanggal 7 hingga 22 Juni mendatang. Sejumlah koper jemaah haji asal Ponorogo ini memiliki penanda unik, mulai dari mainan anak hingga boneka. Hal ini dilakukan agar mudah dikenali serta tidak tertukar. Koper-koper ini dikumpulkan ke kantor Kementerian Agama Ponorogo pada Kamis untuk keberangkatan Jumat. Bisa mengadang antisipasi sendiri-sendiri, atau itu yang ini mengenal apa bawaannya supaya mengenal enak, termudah diambil seketika dia untuk mencari tas tersebut. Sementara itu, kasih penyelenggara haji dan umroh kantor Kementerian Ponorogo, Marjuni, menjelaskan bahwa memang tidak ada ketentuan bahwa koper jemaah harus ditandai. Aturan koper yang berlaku hanya beratnya saja, yaitu maksimal 20 kg dan tidak membawa barang-barang yang dilarang dalam penerbangan. Tim Liputan, CNN Indonesia